Intro Oke ada Reggie Saferi Kemudian ada Hanindya Humaira Ada Radenjul Vicar Kemudian Ada beberapa kumpulan lainnya Pada perjalanan Di kelas Pocketback Pro Saya akan bergabung Bersama Pengawas-pengawas Perlombaan pada Kelas Pocketback Pro Pada bapak final Tentunya Pembalap yang saat ini Memulai start dari Posisi terbaik Ada Riki Saferi Lalu ada Hanindya Humaira Dan kemudian ada Radenjul Vicar Mohamad Bintang Syaputra Abrisham Fawazal Petro Kelana Dan Fawaz Al-Fayji Pembalap asal Banjarmasin Kalimantan Selatan Walk-up Satu putaran Napa Tengah dijalankan Petro Kelana Terima kasih. selamat menikmati 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 Dan inilah Raden Najewu Fikar yang mendapatkan perawatan medis napaknya. Semoga tidak terjadi luka yang cukup serius. Dan esok BSI bisa kembali bertarung pada putaran 4.0 menunjukkan Indonesia Series. Baik saudara, kita akan juga menyaksikan bagaimana pergerakan pembalap ini melewati daerah dari Mandiri Utama Binance dan menuju Pertamina. Oke, tikungan Pertamina yang oh, Reiki Saveri. Pembalap yang tadi sempat bertarung dengan Hanedia Humaira. Oke, nampak di sana ada pengawas perlebatan dari pengurus pusat ikatan motor Indonesia. Bapak Agus Ewa, diangkat saja. Oh, untung bukan di MotoGP ya. Tidak kuat mengangkat motornya. Baik saudara, one laps to go. Kita akan perhatikan kembali bagaimana Fawaz Al-Faiji dan juga Muhammad Bintang Syahputra. Lalu ada Abrisab Fawaz Petro Kelana yang masih bergerak berada pada posisi yang ketiga. Dan kali ini akan kita tunggu kembali bagaimana pergerakan dari Fawaz Al-Faiji melewati daerah Pertamina. Dan kemudian akan memasuki tikungan terakhir di daerah Ovali, Indonesia. Oke, pergerakan hebat di satu putaran tersisa masih menempatkan pembalap Fawaz Al-Faiji berada pada posisi yang terbaik. ARS Omega Jaya yang tentunya masih berada pada posisi yang terbaik. Oke. Dan Fawaz Al-Faiji kita tunggu bagaimana Fawaz Al-Faiji Baik saudara pada pergerakan yang tentu kita akan mengetahui sang juara pada kelas Poget Night Pro kita sambut Fawaz Al-Faiji Kalimantan Selatan lalu ada Muhammad Bintang Syahputra dan Afri Saka Fawaz Petro Kelana yang finish di posisi yang ketiga. Itulah hasil dari pertarungan Poget Night Pro sebelum nanti saya bersama Bianca untuk kembali akan mengawal di kelas Mini GP 190 CC atau GP2 kali ini saya akan kembali mengawal mereka di penempatan profi juara Fitro Kelana kemudian ada Muhammad Bintang Syahputra dan Fawaz Al-Faiji di kemudian aitan selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati disini hanya 4 saja hanya 4 saja karena disini nama Riki Saferin apanya tidak meneruskan sampai dengan finish ya oke bisa langsung dipercepat juara keempat ada Hanindiyah Humaira segera menuju podium Hanindiyah Humaira di podium 4 jangan nangis dulu sayang besok kita balas di seri 4 oke sini 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 oke ini tetap pembalap terbaik ya besok masih ada rest ya kita tunggu santai saja nanti cantiknya lontur oke Hanindiyah Humaira kacamatanya mana ada kacamatanya mana oke boleh langsung naik saja untuk mempersingkat waktu waktunya sudah sore abrisam Fawaz Petro Kelana Petro Kelana juara kedua ada Muhammad Bintang Syabutra dan juara utama Fawaz Al-Faizi di pohon Bapak Frans Tanujaya ya kelas ini boleh ya di sini ada dua pembalap yang tidak menyelesaikan empat saja dari empat saja dari Hanindiyah Humaira tadi sudah bertarung hebat tapi cukup luar biasa ia masih bisa menyelesaikan balapan meski dalam keadaan motor yang kurang stabil kita tunggu oke berfoto bersama dulu Fawaz Al-Faizi boleh berfoto bersama angkat tropi yang tinggi-tinggi Pak Frans boleh di samping ya untuk berfoto bersama ya oke dan Hanindiyah Humaira tetap tersenyum oke selamat kepada para juara setelah ini pembalapnya saja dan kita akan lanjut pada kelas GP2 GP2 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati